Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasi Uduk Betawi, Bang Pepen Wah ini warga Condit pasti udah kenal nih sama Bang Pepen Yuk yang jauh disana mari merapat Untuk yang pecinta Nasi Uduk wajib banget nih merapat ke Bang Pepen Laper, mendingan kita ke Makanan di Matapura Makanan di Matapura Jangan lupa aku ya Kita kenalan dulu yuk sama onernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Botak boleh kenalan? Boleh Dengan Mbak Pepen siapa mau maaf? Bapak Pepen Bapak Pepen? Oh iya Panggil Mbak Be Oh iya Be Mungkin teman-teman Botak mau tau nih Untuk Nasi Uduk ini udah berapa lama buka? Kurang lebih 25 tahun 25 tahun? Lama bener? Ya udah jauh bener ya Kurang gak mau lebih mau Udah lama ya Ini legend banget nih Nasi Uduknya nih Tepat lokasinya dimana ini Be? Batu Amper Satu Gang Ayama Condet ya tepat nih Oh marah Oke Condet Batu Amper Pastinya nih warga-warga Condet Batu Amper Satu Udah gak asing lagi sama Cipabe ini Tiap malem bukanya dari jam berapa Be? Dari jam 5 sampai habisnya Habisnya Berarti jam 5 sore Sehabisnya ya Be? Oke Nah nih biar teman-teman botak tau yang jauh disana nih Biasanya kan kalau misalkan kita lagi jalan nih Nah kebetulan kita lewat Condet mau tau harganya itu kisaran berapa Be? Kalau harganya kalau pakai jengkol Oke Orek, bihun Sampur rumah ganda, rumah may gitu ya Orang kan itu tuh Rp16.000 Berapa? Rp16.000 Rp16.000 Kalau pakai rendang sama jengkol, bihun itu Rp25.000 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 Kalau lebih rame, jangan lakukan anak-anaknya pada panggirnya Oke Be, makasih atas informasinya Be Rp16.000 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi aroma dari nasi udoknya ini benar-benar berasa banget nih aromanya udah gak sabar banget nih botak memakan oke teman-teman sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu oke kita minum dulu teman-teman nah minumnya nih botak pakai air putih hangat oke teman-teman jadi botak ini pakai tempe orek bihun nah terus ini ada kentang semur kentang ya bun ya semur kentang terus ada jengkol nih wah jadi nasi udok kalau gak pakai jengkol tuh kalau menurut botak nih kurang lengkap banget jadi lengkapnya nasi udok itu pasti ada jengkol dong semur jengkol itu bener-bener menggoda banget nih dan juga ada sambalnya ya nah oke kita cobain dulu rasa original nasi udoknya bismillah jadi bener-bener ini nasi udoknya berasa banget botak pernah temuin nih ya nama nasi udok jadi nasi udok itu gak ada rasa nasi udoknya cuma di atasnya ada bawang goreng nah tapi ini nasi udoknya berasa banget nih teman-teman tuh wah aduh dari aromanya aja udah berasa gimana dimakan kan ini bener-bener berasa banget nih ini bener-bener enak yuk buat yang suka nasi udok ya cobain aja nih gak babi pepen nasi udoknya oke banget nah ini juga ada tempe oreknya kita makan teman-teman ini tempe oreknya enak banget nah nih jengkol semur jengkol buat yang suka semur jengkol udah merapat dah kesini dah ini temen-temen bisa ngeliatnya semur jengkola tuh sikat kuy bismillah digaduh nih semur jengkol yang gak pake nasi udok nih enak banget ini bener-bener jengkola ini berasa banget teman-teman wah delisius mantap oke ini ada semur kentangnya tuh wah kentang ini lembut teman-teman tuh waduh bener-bener menggugah selera banget nih yuk teman-teman sikat kuy hmm rasa kecapnya berasa nih waduh tengah malem makan nasi udok ada jengkol semurnya terus ada kentangnya ada tempe ini ya orek tempe sama bihun wah ini bener-bener nasi udok lengkap banget udah dah buat yang suka nasi udok nampir deh kemari nih nih sikat kuy hmm nah tidak lengkap kalo gak pake kerupuk ini lengkap banget bener-bener ada kerupuknya juga nih hmm gurih banget kok bukan nah juga ada sambal hmm jadi ciri kasambel nasi udok banget nih hmm hmm nah untuk loasinnya ini di jalan batu ampersatu teman-teman hmm untuk seporsi nasi udoknya aja nih 6.000 ya be tuh 6.000 harganya terjangkau banget rasanya ini delicious mantap jadi itu 6.000 nasinya aja belum sama lauk-lauknya be kalau misalkan sama tempe orek nasi udoknya aja berapa be tempe orek bihun 8.000 oh tempe orek bihun nasi udok 8.000 udah dapet kuah semuanya ya kuahnya ya wah tuh terjangkau banget kan nah kalau misalkan pakai jengkol nih gitu nih jengkolnya aja sama orek bihun 12.000 12.000 jengkol orek bihun nasi udok 12.000 tuh kan terjangkau jengkol rendang tuh 24.000 berapa 24? 24.000 sama rendang juga ya ada rendangnya juga be ada tuh nasi udok daging 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 jengkol kentang semuanya disini komplit lauk-lauknya dan juga dari rasa nasi udoknya ini waduh bikin nagih nasi udoknya sikak kuih bismillah bener-bener ciri khas jengkolnya ini enak temen-temen kita jam berapa nih bud? ada jam setengah 10 kali ya nasi buka nih setengah 10 bawahnya sampai sehabisnya temen-temen sikat kuih bener-bener lengkap banget nasi udoknya kalau pakai bihunnya lagi tempe oreknya campur jengkol biasanya kalau nasi udoknya botang makan di pagi hari nah itu malem ini cerita dikit nih malem pengen banget nasi udok waduh pokoknya kalau misalkan pengen nasi udok ya malem-malem nih bisa langsung rapat kemarin nih jalan batu ampersatu misalkan nih kalian lewat jalan raya Bogor atau jalan raya Condet nih bisa kemarin kalau dari jalan raya Bogor patokannya itu di Gang Ayama temen-temen pokoknya gak jauh dah dari Gang Ayama wuhh sikat duit morsi porsinya juga banyak temen-temen beberapa kali suapan belum habis-habis nih bener-bener enak ya makanan sudu kemalam hari kan cek ya tidak yang terima kasih di rasanya delisius, kalau kata orang enak ini yummy banget pokoknya udah gak ada laguan lagi nih nasi uduk kebabnya jadi biasanya penakan botaknya ya bunda ya lagi pengen makan nasi uduk nih penakan botak malem-malem botak bingung kan, waduh dimana nasi uduknya udah akhirnya kebabin nih beli nasi uduknya mau habis nih, yuk langsung botak habisin aja nih bawang gorengnya juga berasa banget nih pas digigit dulu babeknya sambil ngelayanin ya itu disini ngantri biasa temen-temen wah habis tuh nah untuk rasanya nih, ini botak ngomong nih ada rasa jengkol-jengkolnya nih aromanya jadi aromanya jengkolnya ini waduh rasanya enak aromanya juga dahsyat, mantap banget nih temen-temen oh iya be, nasi uduk ini pagi buka gak sih be atau jam 5 aja? pagi buka pagi buka? anak, ada lontong sayurnya lontong sayur? iya waduh biasanya nih kotak nih be kalau nasi uduk kadang-kadang nyambur kuah sayurnya iya kadang-kadang malah berenang tuh nasi uduk be kuah sayur ini jam berapa be, bukanya biasanya? yang pagi apa yang? yang pagi? jam pagi habis subuh oh, tanem biasanya sampai sabisnya juga? jam jam 10 oh jam 10 iya ramai, jam 8 abis itu tutup udah tutup udah ya? jam 8 abis itu sore sore ya? untuk lontong sayurnya seporsi berapa buka? lontong aja tuh 10 ribu 10 ribu? iya udah sama kuah-kuahnya nih iya belum gorengannya gorengan satuannya berapa? kalau pake, maaf, pamaya pake taruh goreng oke sama pake norek tuh 13 ribu 13 ribu berjangkau banget kan dengan harga 10 ribu udah dapet lontong sayur waduh ini oke banget seger jadi botak datengnya malem gak kebagian lontong sayurnya nih hehehe oke temen-temen B, ini terima pesanan gak sih B kalau ada yang mau pesen acara gitu? kalau ada acara banyak gimana ya kalau lo sebutnya pake ayam gitu iya kita gak sanggup emang gak sanggup dah sebabnya dua kali kerjaan kalau ayam tapi kalau kondang sembuh daging siap berarti siap terima pesanan ya nah berarti harus konfirmasi dulu nih kebabnya untuk lauk-lauknya apa aja ya berarti bisa kita taruh nomor telepon pemesanan atau gimana nih? atau langsung dateng ke sini aja? dateng langsung dateng langsung aja ya? orang yang langsung dateng DP siap siap oke berarti nanti kalau dia mau minta apa kadang-kadangnya kondang nomor gitu macem-macem ini ya oke siap ya berarti kalau misalkan teman-teman nih ada acara arisan acara keluarga pengen banget nih untuk menu-menunya nasi uduk atau lontong sayur langsung dateng aja ke lokasinya jalan Batu Ampersatu untuk menu-menunya atau mau nasi uduk aja nih atau campur lontong sayur bisa langsung konfirmasi ke babenya ya Be oke teman-teman oke Be makasih atas informasinya Be oke teman-teman botak ucapkan terima kasih kepada teman-teman botak yang udah nonton botak kuliner menelusuri nasi uduk di malam hari wah ini oke banget teman-teman dan rasa aroma jenggolnya nih botak pake master ini masih ada nih oke teman-teman buat yang belum subscribe botak kuliner yuk bantu channel botak dengan cara apa mudah teman-teman dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi notifikasi dari botak kuliner selanjutnya oke teman-teman sampai jumpa di kuliner kuliner mantap selanjutnya makanan nikmat kuliner mantap botak kuliner selamat menikmati